Oke teman-teman Hari ini saya akan membagikan sedikit trik Cara menghambar virus ASF Masuk ke dalam kandang yang sudah terinfeksi virus Agar tidak menyebar ke kandang berikutnya Jadi saya menggunakan lampu pijar teman-teman Kalau malam hari ini akan dinyalakan lampunya Nah ini kan masih sehat Ini juga masih sehat Nah dan disini saya akan pasang Sudah terpasang lampu pijar yang 100 watt Oke ini dia teman Keliharaan babi saya yang masih sehat Oke Dan usahakan Binatang Ternak kita, babi kita Usahakan terlindungi dari nyamuk teman-teman Karena biasa nyamuk selagi saat pengantar juga Udara atau binatang serangga lainnya Oke ini masih sehat Dan ini sudah terkena virus satu minggu Dan ini sudah saya tangani Misalkan ini berhasil Saya akan bagikan trik saya untuk Menanggulangi Virus ASF Yang terkena pada babi Dan saya jelaskan teman-teman Ini lampu Lampu pijar ini Yang 100 watt ini Harus menyala terus Dalam kandang ini Artinya kita Mencegah virus itu Tidak berkembang Jadi Dengan hawa panas ini Nah ini kan terasa hangat Nah dia akan Setidaknya bisa membunuh Virus tersebut Karena ada udara yang panas Oke padahal ini disebelahnya Udah Mesti sehat ya teman-teman Ya Dia sering komunikasi disini dia Cuma Syukurlah Tidak berdampak Ke kandang berikutnya Sedangkan ini Sudah satu minggu berbaring Sudah saya obati Saya sediakan makanan Dan saya pasang dua lampu Kalau malam ini nyala dia Jadi suhu badan Babi yang terkena Virus ini Kita jaga-jaga Butuh supaya dia hangat Dan Kebersihannya juga Teman-teman Oke Nah misalkan ini Berhasil teman-teman Saya sudah lakukan Tutorial Cara Merawat Babi yang terkena Virus ASF Kalau ini berhasil Sampai sembuh Sehat Saya akan bagikan Di Facebook Dan di Youtube saya Oke teman-teman Untuk mengingat saja Jadi Kandang yang sudah Terkena Empeksi virus ASF itu Usahakan Pasangi lampu pijar Nah ini lampu pijar ya Agar Penyebaran virusnya Tidak masuk ke sini Teman-teman Ke kandang sebelahnya Oke Kita cek juga yang ini Nah ini Sehat juga teman-teman Artinya Sudah Artinya Belum terjangkit virus ASF Walaupun berdekatan Di sini teman-teman Jadi ini Kalau malam Nanti ada video saya Video malam Yang saya akan Masukkan di sini Ini pandangan pada Siang hari ya Nah ini masih sehat teman-teman Padahal virus ASF ini Tetangga saya Yang ada di sebelah sana juga Sudah terkena juga Semua tetangga saya Babinya sudah Meninggal semua Dan saya Terjangkit Satu kandang ini Syukurlah Dia sudah Sekitar satu minggu ini Berbaring Dan sudah saya obati Dengan cara Menyuntik Vitamin di badannya Dan Menjaga kehangatannya Kebersihan juga Oke Semoga video ini Bermampah Teman-teman Jadi Jangan menyerah Semangat terus Bagi yang belum Terkena dampak Virus ASF ini Usahakan Beli lampu pijar Teman-teman Jadi Kandang yang Terinfeksi virus Lampu pijar itu Eh Terinfeksi virus ASF itu Harus diisi Lampu pijar Dan Nyalakan 1x24 jam Artinya Kita mencegah Berkembangnya Virus itu Ke kandang Berikutnya Seperti ini Oke Semoga video ini Bermanfaat Semoga Teman-teman Bersemangat terus Untuk Menjaga Kesehatan Hewan ternak kita Jangan biarkan Dia sakit Tauan Dia sakit Dari Agar bisa Semuh Dan tidak Mengalami Kurugian yang cukup Banyak Oke Itu sedikit Info dari saya Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Salam dari Renkarnasi Black Masakkan Dulu Tengok Bermanfaat 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 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, seperti inilah cara saya untuk merawat dan menjaga babi yang terkena virus ISF dan yang masih sehat. Oke teman-teman, dan itu adalah daun dadap dibilang, supaya hangat di sini. Dan kita sediakan makanan juga, seperti dia bisa bangun nanti malam, dia bisa makan. Itu persediaan makanannya. Oke teman-teman, dan ini pengasa-pengasa lakukan. Semoga saja pandemik ISF ini cepat berlalu, teman-teman. Kasianlah koternak-koternak yang ada di Indonesia, utama di bagian kabupaten dulu yang terserah dampak virus ISF ini. Oke, ini teman-teman masih sehat juga. Nah, ini masih setirahat. Jadi, sudah lima hari terkena dampak virus ISF. Belum ada yang bisa menyebar. Sekurang tidak bisa menyebar, karena saya menggunakan lampu pijar. Jadi, pandasnya itu setidaknya bisa membunuh virus ISF tersebut, teman-teman. Oke, yang masih sehat babinya, gunakan lampu pijar, teman-teman. Oke, ini cuma ajakan siapa tahu, hewan peliharaan kita bisa selamat dan menjaga kebersihan kandang semua, teman-teman. Oke. Oke. Selamat berjuang. Semoga perjuangan ini tidak mengkhianati hasil. Cuma saya sudah kecolongan satu ekor. Ternyata ini masih hidup yang saya rawat. Sudah lima hari, teman-teman. Ini yang terkena dampak virus. Dan ini sudah salah kasih selimut. Kasian dia. Oke. Dan lampu upi. Itu menjaga hewan-hewan yang masuk ke dalam kandang. Supaya bisa terstrom. Ini banyak sekali hewan liar yang masuk ke dalam. Nah, ini pengasapannya luar biasa ini. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Saran dan tingkatkan langsung si Black. Jangan lupa di subscriber ya, teman-teman. Semoga ini saling membantu. Dan bisa menyelesaikan terlebarkan masa pandemi ini tanpa ada korban dari hewan ternak kita. Oke. Ini adalah babi yang masih sehat. Nah, ini masih sehat semua. Sekarang kita lihat yang ini. Oh, masih sehat juga. Nah, ini sudah terkena virus ASF ya, teman-teman. Jadi, cara saya merawat babi ini adalah dengan memberikan dia kehangatan, berupa laku bucar. Usahakan lalat, tidak ada yang masuk. Ini tidak ada yang masuk. Nah, ini dia baru sudah dua hari, dia berbaring, tidak mau makan. Dan saya akan mencoba melawat babi ini dengan semaksimal mungkin. Nah, ini masih sehat. Ini sudah hamil. Padahal safety-nya luar biasa, teman-teman. Dan nyamuk masuk ke daerah sini palingan sekitar 10% dari yang biasanya. Karena ini sudah terlindungi oleh dari. Tapi masih juga terkena virus ASF ini babi. Ya, ini sangat lemah seperti ini. Badan yang hangat. Dan ini saya akan mandikan dengan air hangat daun sirih. Oke. Oke, teman-teman. Inilah daun sirih yang saya akan pakai untuk memandikan bayi tersebut. Eh, bayi. Babi. Dan ini saya akan ambil secukupnya. Dan daun sirihnya kita rebus dengan air hangat. Nanti rebusan air hangat ini. Kita pakai kan mandi itu babi yang terkena virus ASF. Oke, ini sudah mendidih. Misalkan daunnya sudah berwarna kuning kayaknya ya. Nanti kita campur dengan air hangat. Air biasa. Dan kasih mandi babi yang terkena virus ASF itu. Barangkan. Lalu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton